Jumpa lagi bersama Pak Ti Bertanya Sudah berapa bulan ya? Berapa tahun enggak? Lama banget Ya karena Pak Ti Bertanya itu cuma ada Kalau ada momen-momen tertentu lah di situ Bondo Jadi konten Pak Ti Bertanya itu di situ Bondo kreatif itu sangat istimewa Kalau ada acara seperti ini Baru Pak Ti Bertanya muncul Ini namanya acara Kedet Harmony Dulu pernah nih Kedet Harmony 1 saya datang Waktu itu masih ada di timur Dan sekarang tempatnya lebih asik lagi Karena ini ada pohon karabium Apa itu? Pohon karabium Apa itu pohon karabium? Pohon karabium itu Oke sudah Jangan lupa coblos saya Ya nanti saya akan wawancara beberapa orang di sini Apa capaian hasilnya untuk yang 2019 Kendet Harmony 2 Pada gelap-gelap Lighting Lighting Eh mati mati Oke lightingnya kita ini Untuk yang pertama Saya akan wawancara ini kakaknya Ketua Panitia ini Dia orangnya kurus banget Kurus Ini nih Kecil Jadi kita tanya-tanya sama Pasagung Waduh Pasagung Ini kan konten Pak Tiber Tanya sangat langka ya di dunia Mantap Jadi katanya Fafang itu ya Pokoknya Pak Tiber Tanya itu adalah konten Situ Bondo Yang tercakep nomor 1 Memang Ya Irman Tanya-tanya nih Apa namanya ini sekarang Kayaknya pindah-pindah ya Kita nomaden Jadi pindah-pindah Kemarin itu di Di Bugeman Kalau yang sekarang ini di mana Kita ada di Alaskarabiung Desa Tambaukir Kecamatan Kendit Mas Fahmi Masyarakatnya disini bagaimana Alhamdulillah pemudanya Warga sekitar antusias Bahkan yang dari gunung disana Memang posisi Yang harus turun Ke bawah 3 kilo ke atas Mereka turun ya mereka Luar biasa Biasanya Pak Tikan ada di pohon Turun juga Terus Yang terakhir Nanti saya mau tanya sama yang lain juga Yang terakhir Proses untuk pembuatan ini Berapa hari teman-teman Kenita Teman-teman Sekitar 8 hari 8 hari Kita 8 hari Oke itu aja ya Untuk yang kedua Ini sekarang kita sama ketumnya ini Ketum ya Ketum ya Sama Son Haji Yang kemarin itu ya kayaknya Iya Ada bent-bentahun masuk Orang-orang yang ada ya Ini kontennya Pak Timur tanya Oh iya Kontennya Pak Timur tanya Son Ini yang kedua kan kita ditambah ukir nih Ini tempatnya kayaknya kalau pagi ini bagus sekali Iya Gimana? Komunitas Gendit Harmoni sendiri Alhamdulillah tambah besar Tambah kompak juga Pak Oh gitu ya? Iya Iya Ya Tentu lah Ada teman dari mana aja nih? Tuh Luar biasa Luar biasa ya Ada teman tanaman luar biasa? Oh bener Oh bener Jemur setong Dari Jember Oh dari Jember ada? Dari Bondowaso Dari Bondowaso ada? Banyuwangi Banyuwangi ada? Situ Bondo sendiri Kalau orang kampung Arek kampung sini ada? Beda Pak Oh beda ya Namanya kesenian pocian sekarang Oh beda Mencang-macangan? Beda Oh beda Setelah ini mau ke ini ya Mulai pertanyaan lah Mulai tak buat nama lo lo Aku apa ini tiada siapa? Abil Oh Abil ya Saya mau ketemu Abil ya Yo yo ke Abil Mana-mana yang Abil? Abil Abil Nah ini Abil Jokat Eh lektiknya cewek sekarang Lektiknya cewek Wah Eh Kalau Abil ini Lebih ganteng dari Son Haji Channel belan dari Son Haji Ya Ini kontennya Pak Tipe Tanya Iya Pak Ini saya mau tanya-tanya nih Eh jangan lupa Di mana channelnya Pak Tipe Tanya Oh channelnya Situ Bondo Kreatif Sama-sama Bapak tak mandi Boleh gondi Oh nggak Karena ini kameranya gaun Oh kameranya mahal Oh ya Oh Reng Soki Oh Reng Soki Iya Marunya saya mandi Boleh gondi Iya Bel Iya Pak Gendit Harmoni ini yang kedua nih Yang kedua Temanya itu apa tuh? Korba Naseneng Kok Norok Miseb Korba Naseneng Kok Norok Miseb Artinya nabil Karena yang melihat Situ Bondo Kreatif Global 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 Situ Bondo Korba Naseneng itu Awalnya itu dari Panitia sendiri Pak Awalnya kita Awal merencanakan acara Gendit Harmoni itu Kita sering berkumpul Nah Ada satu orang itu Di sana bukalan Itu Tidak Masuk Masuk Nah itu Itu yang berkumpul Buka naseneng Nah Buka naseneng Buka naseneng Itu Nah Bukan Itu orangnya ada Nah Akhirnya dipikir-pikir Buat tema aja Jadilah sekarang Korba Naseneng Kor Norok Miseb Tapi kan Ke penonton juga enak ya Korba Naseneng Kor Norok Miseb Padahal Lakona Bermang Kerja buat seperti ini tuh Seperti apa? Tuh Iya ya mas Kasulak Tapi kan Panitia pengalamannya oke ya Mudah-mudahan Kedepan lebih baik lagi Kayaknya tempat ini bagus Terima kasih ya Belian Saya mau mau cari yang lain ya Iya pak Oke Sudah pak Terima kasih Terima kasih pak Pak tinggal tanyain siapa namanya dulu Tanya siapa namanya dulu Wah Kita sudah punya istri Jangan Jangan genit-genit Jangan 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 Belum 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 Marah masuk kameran Wah Ada-ada-ada Ada-ada Marah Ada-ada-ada Wah Ada coba yang begini Ada coba yang begini Ada coba yang begini Itu Dari Belum Apa nanti Macan 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 saya tidak akan daging Apa yang tidak akan daging Bapak macaran rumah saya cewek Iya 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 Dok Lima, lima macan Oh Gila Boleh, boleh, boleh Boleh Weh Ada cewek-cewek Ada cewek-cewek Naris Kita itu Kita itu sudah boleh genit-genit Oke, siap Kamu punya istri, saya punya istri Punya anak Iya, punya anak juga kita kan Sudah tua Umur sudah 30 ke atas Oh iya 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 Saya mau tanya-tanya ya Halo, halo, halo Halo, halo Ini dari apa ini? Sangat, ini kebangun Iya Oh, Bu Wewe Andalan Mana Bu Wewe? Sudah ikut Ada latihan, ada latihan nih Oh, ada latihan Di sana Oh, ada latihan di sana ya Ini siapa dah? Vina Oh, Vina Vina dari SMP ya pasti ya? Iya Kenek cok SMP cok Ya, Vin Nanti mau tampil hari ini ya? Iya Nanti mau bawain apa? Nanti mau bawain apa? Bawain tanya-nya apa? Lari cember pangelungan Cember pangelungan? Iya Asli istri bando ya? Siapa yang nyitain tuh? Hehehe Bingungan Bingungan Soalnya di sini pangelungan malu loh ya? Itu yang lajor pangelungan Bisa gak? Tari lajor pangelungan Yang pandira Iya, pandira Iya Iya Hehehe Gak tau ke jahejo Engga ngga udah tau Tenggal nggak tau reggae Berapa? Makasih ya? Iya Ya, semangat ya Dadah Dadah Oke, itu tadi wawancara sama Panditia Sama Talent Dan di Kedet Harmony 2, konten Pak Ti bertanya ini memang adanya kalau sudah ada acara musik seperti ini, acara musik, acara apapun yang monumental di Situ Bondo, ya makanya di Situ Bondo itu harus dibanyakan acara-acara kayak gini. Biar konten Pak Ti bertanya tetap lestari. Betul tak ya, betul ya. Itu aja teman-teman Situ Bondo, mudah-mudahan ke depan Situ Bondo lebih baik lagi, lebih maju lagi, terutama pemudanya, oke ya. Salam Pati, Kutanya.